Salam sejahtera dan salam perpaduan, infotor kini politik Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nor bersedia jika Ahli Parlimen Jelutong, RSN Raya, mahu membuat laporan polis berhubung isu pajakan membabitkan negeri itu dan Pulau Pinang Muhammad Sanusi juga menganggap wakil rakyat itu sebagai buta sejarah dan tidak memahami proses bayaran bagi pajakan Pulau Pinang kepada Kedah Saya ada fakta, faktanya adalah bayaran pajakan dibayar oleh Kerajaan Persekutuan bagi pihak Pulau Pinang RM10 juta ditambah RM10 ribu kepada Kedah ianya bagi bayaran pajakan Pulau Pinang kepada Kedah Kalau tidak dipajak, bayar buat apa? Raya itu buta sejarah tidak tahu apa? Pergi lapor polis 100 kali pun saya tidak peduli Fakta macam itu beritahu dia pergi lapor 100 kali lagi katanya kepada media ketika hadir Majelis Penyerahan Gerantana Peringkat Daerah Sik dan Perasmian Kampung Sejahtera di sini pada Kamis Sebelum ini sebuah portal melaporkan Raya membuat laporan polis terhadap pengurusi Perikatan Nasional Kedah itu berhubung dakwaan mengatakan Pulau Pinang dipajak dari negeri berkenaan Dakwanya kenyataan Muhammad Sanusi bersifat subversif walaupun berulang kali memberi tahu Pulau Pinang adalah sebuah negeri sendiri Dalam perkembangan lain, Muhammad Sanusi turut memberi jaminan bahwa mangsa bencana kepala air di Baling akan dapat menuduki rumah baharu mereka sebelum Ramadan ini Kita sudah buat cabutan undi untuk 12 buah rumah yang di bawah itu, tuan rumah datahu rumah yang mana, depadak ulang pitingo dan hampir siap Saya janji tak lebih bulan tiga, kita pun bayar sewa sampai bulan tiga ini, jadi sudah boleh duduk bulan Mac ini, yaitu sebelum bulan Ramadan katanya Dalam majlis berkenaan, seramai 132 gerantana diserahkan kepada penduduk Kampung Sejahtera yang telah menetap lebih 40 tahun di Kampung Berkenaan Kampung ini dulu nama Kampung Seri Dasing, mereka menetap dari tahun 80-an, 2008 kita sudah usaha dan mula proses ukur semua tetapi belum dapat Saya jadi Menteri Besar bermula 2020, pertama sekali saya uruskan semula proses gerant untuk Kampung ini Keluarkan dari status hutan simpan melalui proses undang-undang, akhirnya hari ini dapat bagi gerant kepada 132 orang katanya Terima kasih telah menonton!